Terus dia gini dengan santanya Oh ya, I think I see your name I see your email, but I don't reply Anda kerja di situ untuk apa? Mejeng Masa aku buka, visanya udah keluar di tanggal 11 Jadi mereka proses visa aku cuma satu hari Insya Allah, Alhamdulillah, untung udah jadi visanya Terus aku sekarang harus ke KBRI Si Tiffany lagi masak di rumah Ya Allah, jadi begini pusing banget bun Kalau mau jualan malah banyak urusan Insya ya? Dingin lagi nih? Dingin gak? Insya? Bener-bener ini salah satu hari yang paling ngebalkan bun Hujan, dorong anak, banyak tidur Buru-buru dikejar target orderan Masakan Sampai juga di kedutaan Indonesia So, welcome back Makan lagi bun Dimana nih kita makan Kita makan Kita makan Kita makan Nasi pajang Ubal Sambil saya mencurahkan Isi hati Isi hati Isi hati saya yang kesel hari ini Karena saya Bun pake ginian bun Jadi dengan minggi Oh Kelihatan gue jadi makannya Oke Aku kirain apa bun Pakai ginian Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ini Sambil hijau nya Pedis Tuker Enggak kasihinan Enak Enak banget nampaknya Makan Kalau lengkap sih Nasi padang Terasih padang komplit Murah meriah Cabai ginian Enak Enggak pedisnya Telurnya emang enakkan di goreng ya bun Kayak Jari ketat Iya jadi Kamu kenapa hari ini Kenapa Jadi tuh aku hari ini tuh stress banget Karena Karena aku bulan ini mau holiday kan Nah aku tuh setiap suami aku ngajak mau holiday Itu kayak aku tuh stress Karena banyak kerjaan-kerjaan yang harus aku selesaikan Sebelum deadline tanggal itu Terus Ditambah Minggu ini Dan minggu kemarin Pusing ngurusin visa ke Mesir Karena kita udah telpon Agent Mereka bilang Oh iya bisa 3-4 minggu prosesnya Tergantung kedutaan Terus biayanya juga 3 kali lipat lebih mahal Sedangkan hasil sama Dennis Bisa apply Visa E-Visa Karena mereka Punya pasur Belanda kan Lebih gampang Dan ini sih Aku bener ya Aku tuh ngerasa Bener-bener memaklumi orang-orang Indonesia yang berkeputusan Untuk ganti Warga negaraan Walaupun aku sampai sekarang Aku belum kepikiran kesana Tapi aku Paham banget Karena mereka selalu bilang Kalau mau kemana-mana gampang Emang bener ya Kalau punya paskor warna merah Dibanding paskor hijau Itu pasti lebih gampang Dan mereka sih hasilnya sama Dennis Cuma bayar 25 euro Kayak 400 ribu Kamu? Aku Waktu aku pakai Tanya ke dua travel agent Itu aku bayar 125 euro Wow 5 kali lipat 5 kali lipat Lebih mahal Terus Ditambah Gak pasti kan Selesai Berapa minggu Sedangkan aku udah Akhir bulan tuh Aku udah Ini Dua minggu lagi Aku udah berangkat gitu kan Udah booking ya bun Udah booking semuanya Kedutaan mesinnya juga Ini mohon maaf nih ya Kalau ada orang mesin nonton ya Gak ada website-nya bun Cuma ada Facebook fanpage Telepon gak diangkat-angkat Email gak dibales Chat di Facebook gak dibales bun Gimana saya bisa bikin janji kan Ya susah ya Terus Udah gitu aku Bilang sama Dennis Udah lah hari Senin Aku nekat aja Aku muncul aja Kedutaan mereka Aku bilang gitu kan Datang aku udah sibuk Pagi nganterin hasilnya dulu Ngedrop Ya Kamu banyak janji hari itu Ke Youtube Ke Denha Terus juga pasporku Emang gak ada tanda tangannya juga kan Jadi aku harus minta endorsement juga kan Gak baik ya Kalau sama kedutaan Indonesia tuh Aku lebih suka Karena itu lebih terstruktur Dan kamu bisa ngomong hubungi ya Ibaratnya Iya di website-nya juga Emang di Instagram-nya tuh update gitu loh Ini yang paspornya bertanda tangan Bisa ya Datang bikin janji gini-gini Gitu kan Waktunya sehari beres Maksudnya lebih jelas gitu loh Di telpon juga Gak ada yang nangkar Gitu loh bun Itu kedutaan Masih tuh kayak Oh my god Terus udah Ternyata pas aku nyampe Pasporku Kan aku udah bawa persyaratan kan Masih kurang Syaratnya Katanya tetap butuh Sleep gaji Dan juga Kontrak kerja Lah saya tidak punya kontrak kerja Seumur hidup sama Bapak Dennis gitu Gak ada Akhirnya yaudah lah Dia bilang Yaudah ntar kita hubungin Kalau kamu udah beres sebelum Kamis Karena kan aku Jumat ini besok nih Bune Waktu aku bikin video ini Ayat Kamis ya Besok aku mau nyusulin suamiku kan Dinas keluar Belanda Aku butuh paspor Yaudah nanti kita hubungin Kalau Selangat paspor disana ya Paspor disana Terus Kedutan Indonesia gak jadi Karena paspornya ketahan Terus Aku sampe Minta maaf kan Karena aku udah bikin janji Di kedutan Indonesia Maaf banget ya Paspor aku masih ketahan Aku bilang gitu kan Untung Mereka baik gitu kan Terus Sudah gitu Aku tunggu-tunggu Teleponnya Sampai aku telponin Sampai aku chatin Di Facebook Karena aku tau Kalau email gak bakal dibalas Orang aku email juga Jadi yang nyeselin ya Orang di kedutaan Mesir Bun Aku kan gini Oh ini kamu masih kurang ya Apa Dokumen Dokumen Kontrak kerja sama salary Kan itu udah ada Booking tiket Booking travel agent Aku udah booking gitu kan Udah bayar Nah kamu cek bali Kalau bukan nyangkut Iya kan Aku gak mungkin jadi penduduk gelap Disana ya Bun Terus udah gitu Iya tapi tetep kita butuh Oke Terus aku emailnya kemana Itu ada di alamat emailnya Di temuk Apa sayang Ini pedes Nah pedes Ah Asyik makan ini Besok Lekar Asya Iba Mama Mama Madru Mau makan ya Nih Mau nombak Oh enggak Dia mau di dalamnya Nah Terus udah gitu Aku bilang Aku emailnya kemana Itu ke alamat email yang ada di tembok Gitu kan Dia ada posternya gitu Bukan ada di print gitu kan Facebooknya apa Eh Aku udah email loh Ke situ Tapi gak ada yang gales Aku bilang gitu kan Terus dia gini dengan santanya Oh iya I think I see your name I see your email But I don't reply Lah Bun Demi Allah dia bales Aku belum ceritakan Demi Allah Bun Dia ngomong gitu Terus aku kayak yang Terus Kenapa lu gak bales Maafrau Madam Aku bilang ya Allah Anda kerja di situ untuk apa Mejeng Oke Aku tapi gak lagi ke situ Bener nih ya Aku bilang gitu Ya nanti aku kabarin Kalau sebelum kami Aku bilang aku perlu Buat keluar Belanda Paspornya Aku kabarin Kalau sebelum kami Sudah beres Saunya gak dikabar-kabarin Gak dikabar-kabarin Bun Air tadi saya hujan-hujan Bawa anak Nenggalin masakan Si Tiffany Si ngebajak vlogku Karena memang gak ada yang Ngurus kan Dari pagi Sudah gitu Kurang Pas aku ambil Aku kan ditapkan juga Gak bisa ya Aku bina kan sama Tiffany Aku besok bener-bener Harus ke sana Kalau enggak aku gak punya paspor Bodo amat tuh pasporku Udah ada visanya apa enggak Aku bilang gitu kan Aku ambil Karena aku harus ke Praha Aku bilang Iya Aku ambil kan Pas aku buka Visanya udah keluar Di tanggal 11 Bun Dari Dari 3 hari yang lalu Jadi mereka proses visa aku Cuma 1 hari Udah beres Ya aku Ya Allah Kenapa gak terfungsi ya Telfon kayak email SMS kek Astagfirullahaladzim Mengurah Prosedurnya gak ini banget Enggak dan itu Aku gak dikasih tanda bukti Kalau di kedutan Indonesia Itu masih dikasih Tanda bukti Nanti Nyerahin dokumen Iya Kuitansi sama tanda bukti Buat nyerahin dokumen Gitu loh bun Ini enggak Cuma dikasih karcis nomor Dan itu juga udah ilang Karcis nomornya Entah kemana bun Astagfirullah Tapi terus bayar juga 40 euro ya Lebih mahal Daripada evisa kan 600 ribu yaudah sih 600 ribunya gak apa-apa Cuma maksud aku Caranya itu loh Servasnya bener-bener gak ini banget ya Ya mohon maafnya Kalau orang ngerti bahasa Indonesia nih Kebangetan sih emang Emang soalnya kan Kesian Buat anak kecil Mana hujan Ya tapi yang bener aja Liat Oh Liat email Gak dibalas Sengaja terus gimana dong Visanya katanya Mau ditelepon Gak ditelepon-telepon Gimana dong Iya tapi aku tadi udah nahan emosik kan Pas di dalem Kayak Jangan marah Jangan marah Jangan marah gitu Takutnya Nganggu Tapi ini enak banget sih Enak Bapak abis nih Ini sukses ya Kamu udah abis Udah Sambil makan Gue belum kebanyakan curhat Saya Udah abis Udah abis Udah abis Udah abis Udah ditelepon episode lagi ya Udah Udah belum dimakan Udah soalnya Saking ini udah Kebanyakan Postinya Tidak gede Nimbun kita Terus akhirnya tapi yaudahlah Sudah selesai hari ini Aku langsung Konfirmasi kekerdutan Indonesia Langsung Oh iya boleh mbak dibantu gitu Maaf ya mohon maaf banget Tolong Dibantu Endorsement tantangan beres Pulang kesini juga Kerjaan beres Kita kerjain tadi Tiffany udah bantuin pagi-pagi Sudah terapi lagi Di dapur Iya terus yang kamu kena macet Saya Ada aja Ini gimana Saya mau lakam mana Enggak keliatan Mohon maaf nih Kalau dari tadi kurang jelas Saya udah marah-marah Udah ngoce-ngoce Sebagai emak-emak Saya Aduh Oh saya udah power Terus tiba-tiba ini kena macet Pagi pagi Yang janjian kita jam 8 Kamu nyampe jam 10 lewat Jam 10 Jam 10 Akhirnya aku setengah 10 Udah berakat Karena beraktif Kunci aku tinggal aja nih Di tempat tersembunyi Aku bilang gitu kan Aku berangkat ya Tiff Aku bilang kok aku nungguin kamu Udah Masalahnya kedutaan mesir itu Bukanya jam 10 Ampe jam 12 Doang Jadi mau naap juga ya Kalau yang masih Siapa yang lagi Promosi-promosi Barang Di bajak Atas izinnya loh Ini enak banget bun Ini trial sih ya bun Next time kita buka ordernya Lebih gede lagi Masya Allah Ini enak Donzing kongnya doang Dengkap ini Mewah Enggak pahit ya Dengkap ini Enggak pahit dan enggak keras Pakai baking powder Terasnya Kamu rasnya dikasih tau semua orang Iya enggak apa-apa Kalau mereka pakai jualan ya berkah Kencekinya Kalau enggak suka masak Tuh enggak beli-beli aja Jadi berbagi rahasia Tuh enggak apa-apa Tetap aja kalau daerah Mau beli-beli aja Iya Iya ada yang bilang Masak gimana sih Masaknya kasih tau semua Ya enggak apa-apa Mereka punya waksu buat masak Kamu aja belum tentu Mau masak kayak gini seharian Sekarangnya karena berdua kan Iya Coba terus mirip Nah iya tuh Jadi Aku juga kan mana besok Aku mau ketemu si kak suami ya bun Aku ninggalin anak tuh Mau ngedate Butuh waktu berdua Cuma aku juga udah stress Aduh Besok banget subuh Terus kesini Terus kesini Ini enggak apa-apa lah Let it flow Let it flow Kalau dipikirin udah stress Pasti Cabai hija nya enak nih Kamu tadi pake ayam goreng Cabai hijau jadinya ya Dia mau lagi bun Nih is off Nih kamu makan riso Nih is off Nih is off Is off Is off sayang gak ada Abis Abis Ada man Nih asya Nih 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 Ada man Dia minta coklat lagi 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 Udah tompus tadi udah tompus tompus itu apa kekwi Belanda gitulah Masya Allah abis Allah thank you abon enak banget abis ini aku umpetin nih udah tinggal dikit ini kan setengahnya ya papanya ngabisin dan suka banget sih cokelat itu iya suka banget ya satu bungkus langsung dihabiskan tinggal sisa berapa biji doang beneran itu makanan kalau lagi musim gini yang kamu bulan Oktober apa sih musim-musim terkelas ada yang punya macem-macem ada tiramisu ada apa tuh ini sambal hijaunya sayang ya enak banget sambal hijaunya tuh bisa dimakan ya jadi nggak ya kepedesan banget pas kayak nasib aja enak cocok aku nggak suka sambal yang bener-bener enggak bisa dinikmatin mama 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 baru saya percaya nolita berarti aduh cobain dari mama siapa Mamanya siapa ya lupa Pokoknya enaknya tiga Mbak Fika, Mbak Fika Mbak Fika, thank you ya Wah enak Pakai keju ya? Enggak Enggak ya? Ada kei susu Ada ini nih, ada apa Warnetnya Enak Enak, rikolnya Wayo Ada wangi kejunya sih But I don't know Tapi enak Jadi All met all Apa gimana bun? Gak mau lagi ke Mesir bun Gak tau deh aku kalau ngurusin visa Emang pasti Aku tuh emang apa ya Ya naksib kita lah ya Namanya rakyat biasa Begitu kan, mungkin kalau diplomat udah beda kan Sejam jadi Sebenernya jadi Tapi ya mereka mungkin ada urusannya juga kan ya bun Tapi aku Mau apa lagi? Enggak, kamu ambil kebanyakan makan Abis ke Amerika gak jadi ya guys Bisa aja makin susah lagi ke Mesir Janjinya Tapi mungkin lebih dibalas sih Belkan lagi Nen-nen Oke bun sekian dulu curhat-curhat sambil mukbangnya ya bun Terima kasih bun Assalamualaikum Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Nen-nen Then ya Da Sampai jumpa.